Tempat tinggal saya itu adalah sederhana teman-teman Yang penting bisa untuk berteduh gitu aja Ini buahnya, buah kapulaga ya Biarpun seperti ini kelihatannya Ini adalah jalan raya Malang Blitar Hidup di desa, hidup di kampung Adalah sebuah impian untuk semua orang Karena kita bertempat tinggal di desa atau di kampung Itu adalah sangat nyaman sekali Itu kalau menurut saya ya teman-teman Nah disana kita juga melihat ada Itu ya mungkin orang ke kebun ya teman-teman Atau orang sedang mencari rumput Itu tak perlihatkan Nah disana, disana itu Mungkin orang sedang cari rumput Untuk makan ternaknya Seperti itu teman-teman Ya Untuk konten atau video saya kali ini Karena saya sedang berada di desa Jadi saya ini teman-teman Merekod area situasi di sekeliling saya Tuh dan disana itu ada bapak-bapak yang sedang mungkin Apa tuh jalan-jalan ke kebun melihat kebunnya Seperti itu ya di area sana tuh Baju merah teman-teman Tadi saya dari arah sana ya teman-teman Tuh jadi saya itu berapa hari sekali membuang sampah itu ya ke jurang sana itu Ya bukan hanya saya aja ya Ya tetangga kebanyakan itu membuangnya sampah di sana itu teman-teman ya Ke jurang sana Disini kebanyakan Di desa ini tanamannya adalah ya Tebu, singkong, pisang, pohon jati, pohon kelapa Nah kopi seperti itu teman-teman Nih Suasana pedesaan ya Sangat asri indah sekali teman-teman Iya Nih Lihat nih Tanaman kapulaga Di rumah pak desa ya ini Ya Semua ini Ditanami kapulaga Dan seperti itu loh teman-teman nih Seperti itu loh Nih Itu Buahnya kapulaga ya Tuh Seperti ini Ini masih belum Nih Tak kasih tahu teman-teman Loh Nih kapulaga Nih kapulaga Nih kapulaga Ini buahnya Buah kapulaga ya Nih Ini bijinya seperti ini Nih ya Seperti itu Dan mari kita jalan ke depan Kita jalan ke depan Jalan pulang Jalan pulang teman-teman Tapi Di dalam rumah saya itu masih berantakan teman-teman Belum ada apa-apanya Nanti ya Lain kali Kalau udah saya Beres-beresi Udah saya kemas Baru saya mereview Di dalam rumah saya Tempat tinggal saya itu adalah sederhana Teman-teman Yang penting Bisa untuk Berteduh gitu aja Nah Itu tempat tinggal saya Itu Itu saya Sederhana pokoknya Dan Di samping kiri ini Rumahnya Pak D saya Nggak Pak D Nggak Keluatan aja Umbah-umbah Nggak Mbah Mbah saya itu Pak D saya itu Teman-teman Dan di samping kanan ini Ini rumahnya Teman saya Ya juga Saudara lah Gitu teman Teman dari Masih Sama-sama sekolah SD Gitu Ini ceritanya Ini Ya seperti inilah kehidupan orang desa ya teman-teman Tentu Tidak luput Dari Kayu-kayu bakar ya Nih Ya seperti itulah Masih ada Memiliki Dapur 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 obor Atau Dapur yang Menggunakan tungku Gitu loh teman-teman Ya nih Dan ini Ini pohon Pohon genitu Ini buah genitu ini Pohonnya buah genitu Ini teman-teman Nih Wah besar sekali ini Ini kalau buah Sangat lebat sekali ini teman-teman Nih 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 ya Nih seperti ini Dan Seperti apa Penampakan dari tempat tinggal saya Tenteng-tenteng Ya masih hanya seperti ini teman-teman Ini bangunan Ini bangunan dari Empat tahun yang lalu ini Jadi ya inilah rumah saya Yang ada di Malang Ini Malang Selatan Tepatnya di area Kecamatan Dono Mulyo Nih teman-teman ya Masih seperti ini Lain kali saya review Di dalamnya ya teman-teman Karena ini masih berantakan sekali Ya Jadi saya belum Review di dalamnya Seperti itu loh teman-teman Penampakannya ini Seperti ini Dari luar Ya Dan ayo kita jalan ke depan dulu Teman-teman Kita jalan ke depan ya Kita melihat suasana di depan Seperti apa Nih Ini ada pohon beluntas nih Beluntas ya Subur-subur nih Di rumah saya di Bali itu Juga ada beluntas Tapi belum saya upload ya Videonya teman-teman Nih Dan teman-teman tentunya Yang tinggal di pedesaan Mungkin tidak asing lagi ya Dengan tanaman ini Ini adalah Namanya Delingo Tanaman Delingo Ini Oh disini juga ada junggul juga Ini teman-teman Tanaman junggul Ini rumah tetangga Suasananya seperti ini Disini Kasih tahu ya teman-teman Kasih tahu ya teman-teman Suasana Pedesaan Ini di jalan raya Biarpun seperti ini Kelihatannya Ini adalah jalan raya Malang Blitar Nah Lihat tuh Ada mobil bagus lewat ya teman-teman Seperti ini Situasi Area Jalan raya Seperti ini ya teman-teman Suasana Halnya pedesaan Tuh ya Tuh ya Sini ya teman-teman Dan Ini tentu Rumahnya tetangga Rumahnya Pak Mul Kita masuk ke dalam lagi teman-teman Tuh lihat teman-teman Sangat indah sekali ya Pohonnya Pohon buah Dari buah genitu nih Sangat rindang Tinggi Besar Dan asri Nah seperti inilah Suasana pedesaan Ya Ini di rumah Tetangga Sebelah Ini juga ada yang Biara kambing Banyak sekali ini Kambingnya Itu teman-teman ya Disana itu Mbek-mbek itu Kambingnya Dan untuk air Yang saya minum ya teman-teman Saya mengambil Dari sini teman-teman Nih Dari rumah Mas saya Nih Saya ngambil air Dari rumah Mas saya Dan ini Airnya Untuk sumur ini ya Tidak pernah hasat Alhamdulillah Teman-teman Jadi bisa digunakan Berapa Kepala keluarga Kalau gak salah Satu Dua Tiga Empat Lima orang Enam 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 Mungkin digunakan Enam orang Alhamdulillah Meskipun musim kemarau Untuk air ini Tidak pernah Berkurang Maksudnya Selalu cukup Gitu loh Untuk dikonsumsi Untuk digunakan Sehari-hari Seperti itu Teman-teman Ya Alhamdulillah Seperti ini Penampakannya Ya Pohon-pohon pisang Itu dari arah sini Ya teman-teman Itu saya Kalau menjemur Pakaian Itu naik Ke atas sana Dan hanya Seperti itulah Tadi ya teman-teman Untuk keseruan Video yang Saya sajikan Kali ini Ya itu Saya Sedang berada Di pedesaan Di rumah saya Tempat tinggal saya Ya Dan Semoga Teman-teman Berkenan Menonton video saya Terima kasih Atas Partisipasinya Ya Teman-teman Karena Terima kasih Atas Partisipasinya Karena teman-teman Telah menonton Video saya Menyempatkan Waktunya Ya Dan Untuk Sesama Teman-teman Kreator Youtuber Ya Kita Tetap Semangat Beraktifitas Semangat Bikin video Ya Jangan lupa Bahagia Jangan lupa Selalu Bersyukur Ya Dan Kita Harus Saling Mensupport Ya Satu sama lain Agar kita Menjadi Youtuber Yang Sukses Ya Kita Sebagai Sesama Sebagai Manusia Hanya Bisa Saling Mendoakan Yang Terbaik Ya Dan Untuk Video saya Kali ini Saya Akhiri Di sini Dulu Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Untuk Video saya Berikutnya Silahkan Tunggu Di vlog Saya Berikutnya Bye 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 bye